Spin-off pertama belum tayang, udah ada kedua aja. Halo guys, kembali saya Dicicandra dengan spin-off terbaru, Ultramaric Gloss First Mission. Bikin penasaran banget, parah. Dan ini pun tiba-tiba lho. Jam 5 sore kemarin udah dinam sama sebuah raya dong. Langsung poster dan beberapa gambar preview ya. Jadi sama sekali gak ada teasernya. Yang biasanya di-upload di Youtube. Makanya buat beberapa orang kurang yakin sih. Ini ofisial gak? Awalnya gue pun gitu juga. Jangan-jangan cuma fan-man. Setelah dapat infonya udah pasti resmi, bisa dibilang bagus untuk Reguloss. Karena dia adalah Ultramaric yang masih penuh dengan misteri. Spin-off pertama aja belum tayang, gak ada kabar. Eh, ada spin-off kedua dong. So, so, bang buat temen-temen yang penasaran sama kelanjutan UGF TDC. Jadi, ini nih guys, spin-off Ultramaric Gloss First Mission. Langsung aja, check it out. Yang pertama, cerita. Udah pasti kita harus tahu. Karena kalau Suburega ngasih tahu sedikit ceritanya, ntar malah bingung sendiri lho. Ini spin-offnya ngebahas apaan pula. Ada sinopsisnya juga, kurang lebih seperti ini. Setelah pertarungan sengit melawan para Absoluteon, Galaxy SQ Force mendeteksi sinyal tak beraturan yang berasal dari planet Magie. Dengan menghilangnya Ultramaribut, Sora pergi sendirian untuk menyelidiki sinyal tersebut. Tapi sayangnya dia berada dalam bahaya, mendengar berita Ultramaric Gloss berangkat dalam misi penyelamatan. Bertekan untuk hidup sesuai dengan arti sebenarnya dari lambang kosmogen Juken. Oke, syarat cerita masih tergolong lumayan lah. Walaupun disini gak terlalu jelasin, biang keroknya ini siapa pula? Apakah ada hubungannya dengan Absoluteon atau musuh baru kali? Kemudian berfokus pada penyelamatan seorang. Saran gue mending jangan terlalu ekspetasi tinggi dulu ya guys. Apalagi buat temen-temen yang berharap Absoluteon, harusnya enggak sih. Baru misi pertama Regloss tiba-tiba udah terlibat sama Absoluteon aja. Di sisi lain pun kita tahu lah. Untuk sekarang Absoluteon gak ada kabar. Kayak puff gitu. Jadi kalau mau tahu lebih banyak, tunggu spin-offnya tayang dulu. Mungkin Subure bisa ngasih sedikit teaser juga kali. Semoga ya. Yang kedua, Timeline. Jujur memang harus begini sih. Karena bagus untuk konfirmasi, yang mana spin-off Ultramaric Gloss Perspasion terjadi setelah UGF TDC. Bahkan lebih jelasnya mungkin setelah Absoluteon muncul di trigger ya. Buat gue pastinya bagus banget. Biar fans bisa tahu, Oh, kejadiannya setelah ini tuh. Kita yang nonton bisa hubungkan sendiri. Takutnya terada yang mikir terjadi pas series deker, cok. Sumpah itu terlalu jauh, weh. Mata banget untuk Subure ya dari segi pemilihan timeline. Fans pun penasaran para. Kira-kira setelah UGF TDC para Ultraman ini gimana ya? Yang ketiga, kembalinya Ultraman Ribut. Walaupun semuanya balik ke pendapat masing-masing, ada beberapa yang bosan sama kemenculan ribut mulu. Ribut lagi, ribut lagi. Cuma buat gue bagus banget. Karena ngasih tahu kabarnya ribut ya. Setelah dia di scene trigger kemarin tuh gimana, cara baliknya juga. Ternyata terlibat dalam spin-off Regulus kali ini. Dulu sempat mikir sih, kok ribut kayak puff gitu loh. Gak ada kabar, di deker pun sama sekali gak ada hubungannya dengan Absoluteon. Rupanya dijelasin di spin-off Regulus ya. Ada yang kira ini bakalan jadi penyelamatan ribut. Tapi harusnya enggak juga. Karena secara cerita lagi-lagi, berfokus pada penyelamatan Sora. Kayaknya ribut pun baru sampai di negeri cahaya deh. Pas dia balik, eh tiba-tiba Sora kena masalah. Gitu kali ya. Kalau teman-teman punya teori lain, silahkan komen di bawah. Yang keempat, Galaxy Rescue Force. Pasti akan terlibat dalam spin-off ini juga. Ada hubungan sama Sora gak mungkin mereka santai doang lah. Kalau dilihat dari posternya, disini ada Izana, Ribut, dan juga Andromeles. Jadi buat teman-teman yang berharap Galaxy Rescue Force lain, seperti Arby, Kenny, Sugu Klusisha, dan lainnya memang agak disayangkan sih. Semoga di next UGF bisa dimunculin ya. Secara kan ceritanya bakalan kacau banget tuh. Pasti semuanya bakalan terlibat. Yang kelima, kembalinya beberapa Ultraman. Sumpah, ini bikin excited parah. Ternyata ada juga beberapa Ultraman yang terlibat pada spin-off Regulus. Bisa teman-teman lihat di bawah posternya, ada Ultraman USA, Great, dan Powered. Sekaligus buat teman-teman yang nanya kemarin, Bang, Powered sama Great kok gak dimunculin di UGF TDC kemarin? Kan dulu ada skamnya. Ternyata mereka munculnya disini dong, bersama dengan Ultraman USA. Berhubung sebelumnya screen time mereka agak dikir, wajah sih kira-kira bisa dimunculin. Sekaligus untuk fanservice juga, biar penonton global auto happy ya. Lagi-lagi, bagus banget. Biar mereka tuh munculnya gak sebatas di UGF doang, mengembalikan beberapa Ultraman yang terlupakan. Kita pun pasti penasaran sama peram mereka juga sih. Kok bisa sampai terlibat? Sesara kan ini spin-off Regulus. Paling gak jauh-jauh dari Leo, Astra. Eh, mereka sama sekali gak terlibat dong. Mungkin ditunjukin di scene awal kali. Dengan begini kita nantikan aja, kemunculan para Ultraman ini gimana. Yang keenam ada preview gambar. Berhubung ini baru di-announce kemarin, dari segi infonya pasti sedikit terbatas. Suburaya cuma ngasih 2 gambar aja. Bagus untuk ngasih gambaran juga. Spin-off Regulus kira-kira begini guys. Kita mulai dulu dari yang pertama, menampilkan Ultraman Regulus bersama dengan Galaxy SQ Force. Buat beberapa fans, sepak gira nih Regulus bakal masuk Galaxy SQ Force lho. Tapi kita gak tau lah. Kayaknya bisa-bisa aja deh. Semua tergantung pada kemauan Regulus. Kira-kira dia tuh Ultraman yang berjuang sendiri, atau maunya tuh masuk-masukan begini. Dua-duanya menarik kok. Siapa tau kedepannya pas M78 perlu bantuan Galaxy SQ Force. Sekali dimunculin ada reboot, Regulus, sama Andromelos. Boleh juga deh. Silahkan ngasih pendapat di bawah ya guys. Cocok atau enggak nih? Next, semua Ultraman ini bertemu di planet Magi. Bahkan sampai ada reboot dong. Harusnya dia baru pulang dari kejadian trigger kemarin sih. Ya mana mereka akan menghadapi sesuatu. Bikin penasaran banget. Parah. Sekegus bisa ada sedikit reoni juga ya. Kan sebelumnya reboot dilatih great sama power. Sekarang bisa berjuang bersama lagi. Dan semua Ultraman bisa tau, oh reboot udah balik nih. Gitu ya guys. Dengan begini kita berharap semoga seburanya bisa ngasih sedikit teaser. 30 detik udah cukup lah. Biar bisa dapat gambaran lain, yang mereka hadapin ini kira-kira apaan ya? Yang ketujuh, apakah terlibat dengan Absultian? Oke, ini pasti jadi pertanyaan fans. Kira-kira di spin-off begini Absultian bakalan muncul gak bang? Kalau dari gue sendiri kemungkinan enggak ya guys. Seperti yang gue bilang di awal, karena Absultian kayak gak ada kabar. Mereka dari trigger katanya pengen balik ke The Kingdom. Dan puff, los kontak. Kenggo di Dekker pun sama sekali gak nyinggung masalah Absultian. Pas dia ngobrol sama Karata kan dia bisa sambil cerita-cerita tuh. Gue sebelumnya sempat ngelawan Absultian bareng Ultraman lain. Mungkin bisa aja Ultraman New Gen. Walaupun itu kesannya spoiler banget sih. Udah pasti ketebak lah. Kalau gak mau spoiler keras mungkin bisa disinggung dikit ya. Makanya untuk spin-off Regos kedua ini gue kurang yakin. Tapi kalau teman-teman punya pendapat lain silahkan aja. Ya, berharap kalau bisa di bagian post credit scene sih. Pas endingnya dikasih tau kabarnya Absultian. Cuma harus tunggu tayang dululah. Yang terakhir, tanggal rilis dan durasi. Secara info pasti terbatas juga. Bahkan dari suburnya sendiri ke depannya mereka bakalan announce lagi. Yang mana spin-off Regos ini sudah pasti akan tayang tau depan. Tinggal rilisannya aja guys. Mungkin bisa Juni, Juli, Agustus. Karena gak mungkin secepat itu sih. Yang spin-off pertama aja belum tayang. Gimana spin-off kedua? Makanya gak heran juga kalau ini tayangnya lama. Kemudian untuk durasinya sedikit terbatas. Hanya sekitar 18 menit. Kira-kira cukup gak? Karena kita ngiranya bisa sampai 1 jam lebih loh. Ternyata gak sampai setengah jam dong. Kalau 20 menitan masih oke lah. Ini 18 menit mau gimana pula. Makanya agak takut juga. Dibikin agak buru-buru ceritanya kayak biasa aja. Tapi masih bisa diwajarin lah. Orang ini misi pertamanya Regulos. Gak bisa berharap banyak. Selanjutnya untuk penayangan spin-off ini kita pun gak tau. Apakah di Suburaya Imagination, Ultraman Connection, YouTube-nya Suburaya. Berharap YouTube-nya Suburaya sih. Karena paling gampang banget. Habis itu durasi juga berpengaruh ya. Ini mereka nainginnya langsung 18 menit. Atau gak ntar dibagi jadi beberapa part. Semua tergantung cara Suburaya. Berharap langsung 18 menit aja ya. Karena kalau dibagi jadi part. Satu episodenya tuh mau berapa menit. Gak mungkin 2-3 menit doang loh. Makanya bingung sendiri weh. Oke guys. Jadi segitu aja untuk spin-off Ultraman Regulos First Mission. Yang paling dinantikan. Terutama buat temen-temen yang penasaran sama Ultraman itu sendiri. Jadi Regulos ini hoki bener loh. Dia dapat cerita prequel sama sequel dong. Tapi masih bisa diwajarin. Orang gak ada seriesnya. Mau gak mau harus dari spin-off. Kita tunggu info ke depannya. Mungkin dari Ultra Galaxy Fight Special Knight kali. Waduh. Nantikan. Paling segitu aja guys. Kalau lupa dia punya pendapatan yang lain. Silahkan aja komen di bawah. Jadi jawabnya like, share, subscribe. Dan sampai jumpa di video pembahasan UGF. Yang lainnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax